Selamat pagi Shiana, selamat pagi juga untuk Sila dan juga Niko. Saat ini saya sedang berada di kawasan salah satu patung yang menjadi ikon dari kota DKI Jakarta. Apalagi kalau bukan Tugu Tani. Nah, di Tugu Tani ini sendiri sebenarnya berbahan perunggu nih. Jadi buat yang belum tahu, Tugu Tani ini sendiri dibuat dulunya oleh seorang seniman asal Uni Soviet dan juga putranya. Dan patung berbahan perunggu ini sebenarnya menciptakan tentang sebuah keluarga yang berjuang untuk meraih kebebasan. Memang saat ini kondisi di sekitar Tugu Tani itu sudah sangat asri, tampak asri karena dipenuhi dengan tanaman-tanaman hijau yang cantik pastinya. Tapi Shiana, Sila dan juga Niko, saya di sini tidak ingin menceritakan lebih lanjut tentang Tugu Tani ini. Saya justru akan memberikan informasi terkait dengan arus selalu lintas yang ada di sekitar kawasan Tugu Tani. Jadi bagi Anda yang ingin melintasi kawasan ini dapat mendapatkan informasi ya. Nah, informasi yang pertama untuk kendaraan sendiri dari arah Senen, Huitang, dan juga Menteng untuk menuju ke arah Gambir. Memang ini dari tadi pagi terpantau ramai lancar, cenderung semakin padat ya. Karena memang banyak kawasan perkantoran yang ada di daerah Gambir. Sedangkan bagi kendaraan yang melintas dari arah Gambir menuju ke Senen, ini justru cenderung ramai lancar tapi hanya menumpuk di bagian dari Lampu Merah ya. Lampu Merah Gambir itu yang menuju ke arah Senen. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin melewati kawasan ini, harap berhati-hati dan juga jangan lupa untuk selalu utamakan keselamatan Anda. Shiana!